Presiden Jokowi Dodo menegur pelaksana tugas dirut PLN Sripeni Inten Cahyani terkait padamnya listrik yang terjadi di Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan sebagian Jawa Tengah. Jokowi menilai kinerja PLN lamban dalam penanganan dan akan merusak reputasi PLN. Presiden Jokowi Dodo mendatangi kantor pusat PLN Senin pagi. Kedatangan Jokowi menindaklanjuti pemadaman listrik di sebagian Jawa yang terjadi kemarin. Jokowi menegur PLT dirut PLN Sripeni Inten Cahyani dan menilai kinerja PLN lambat. Menurut Jokowi, perusahaan sebesar PLN seharusnya memiliki rencana kontingensi untuk mengantisipasi kejadian listrik. Salah satu dampak dari pemadaman ini adalah transportasi umum, seperti KRL dan MRT tidak dapat beroperasi. Bapak-Ibu semuanya ini kan orang pintar-pintar, apalagi urusan listrik dan sudah bertahun-tahun. Apakah tidak dihitung, apakah tidak dikalkulasi, bahkan saja kejadian-kejadian sehingga kita tahu sebelumnya. Kalau tahu-tahu drop gitu, artinya pekerjaan yang ada tidak dihitung, tidak dikalkulasi. PLT dirut PLN Sripeni Inten Cahyani mengakui, proses penanganan listrik mati yang berjalan lambat. Listrik padam berlangsung hingga berjam-jam dan baru malam kembali menyala meski belum menyeluruh. Atas nama direksi kami mohon maaf atas kejadian hari Minggu 4 Agustus 2019. Mohon izin Pak Presiden, kami laporkan bahwa pada sistem kelistrikan di Jawa Bali ini terdapat dua sistem, yaitu sistem utara dan sistem selatan, di mana sistem transmisi ini ada masing-masing adalah dua sirkit. Jadi dua sirkit di utara dan dua sirkit di selatan. Jadi ada totalnya adalah empat sirkit atau empat jaringan. Yang menjadi backbone yaitu jaringan 500 kafe, Bapak. Sripeni menambahkan pemadaman listrik juga masih akan dilakukan oleh PLN di wilayah Jabodetabek. Namun belum dapat dipastikan waktu pemadaman tersebut dilakukan. Terima kasih telah menonton!